Sebanyak 257 triliun rupiah dan desa yang sudah dikucurkan pemerintah selama 5 tahun terakhir ini, sebagian besar dipakai dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Rencana pemerintah yang akan menaikkan anggaran hingga 400 triliun rupiah pada 5 tahun ke depan, diharapkan tidak hanya fokus pada infrastruktur saja, namun mampu menyentuh sektor pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa. Salah satu dukungan pemerintah Kabupaten Belitung dalam mendorong optimalisasi penggunaan dana desa adalah dengan membangkitkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di masing-masing desa. Selain itu, upaya lain dari pemerintah daerah menurut Bupati Belitung Sahani Saleh adalah dengan mengkesampingkan investasi dari luar, seperti pendirian mal, supermarket berskala besar termasuk minimarker. Berkena dengan inovasi desa yang ada ini, munculnya tempat-tempat kuliner, destinasi perusata yang dimuntuk secara kelompok dan kuliner. Dan ini secara ekonomi, kita inginkan adanya tempat-tempat kuliner juga, bukan dikampung-kampung masyarakat. Makanya kita di sini, kita tidak mengundang investasi seperti misalnya, Mual Besar, apalagi misalnya Indomark, Alphamark, 11-11, ya kita justruh untuk menunggukan lokal. Ini salah satu inovasi yang danda desa. Itu kan dengan adanya sekarang kerjasama Bupati Belitung, misalnya untuk kebutuhan sumbako. Melalui penggunaan danda desa yang optimal dan tepat sasaran, dapat dipastikan Kabupaten Belitung akan semakin maju, khususnya dalam bidang kepariwisataan. Dari sejuk Kabupaten Belitung, Devi mewartakan. Kabupaten Belitung